Sosialisasi digela di salah satu hotel di Rokanhilir yang dibuka oleh Ketua Panwaslu Rokanhilir, Syahyuri. Sosialisasi dihadiri unsur TNI, Polri, Toko Agama, Toko Masyarakat, Mahasiswa, dan Insan Pers. Sementara narasumber langsung disampaikan oleh anggota Komisi 2 DPR RI Tabranima Amun. Ketua Panwaslu Rokil, Syahyuri mengatakan sosialisasi ini kerjasama antara Bawaslu bersama DPR untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang pemilu. Dalam Undang-Undang tersebut juga menyimpulkan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam pengawasan selama tahapan hingga belasunnya pemilu serentak nanti. Sementara itu anggota Komisi 2 DPR RI Tabranima Amun menyebutkan terbitnya Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 menguatkan Bawaslu dalam pengawasan dan penegakan keadilan pemilu sebab Bawaslu dapat memberikan tindakan bagi seseorang yang melanggar aturan pemilu. Diharapkan melalui sosialisasi ini, partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak pilih termasuk partisipasi pengawasan dapat meningkat. Dari Rokan Hilir, Suryadi, Melapokan.